D capai lo mah yah? Itu nyari lirik udah tau gua nggak apa lirik tapi ngerep-ngerep ya freestyle tadi abos Lagi, ngerep lagi go! One! Go! Go! Raffi Ahmad Raffi Ahmad Ia pemisah di rumah One, two, three, four Rabi Ahmad, abu saya Orangnya baik hati dan juga cerdas Dia margenyati dan mudah bersama Mudah mengasih rejeki antara kita Mana ada wanita, dia cinta istrinya Tak ada lagi yang lain di dalam hatinya Nagita Slavina, this is wife Tidak ada lagi wanita dalam diri Yo, aku punya jaman bernama Vicky Dia suka, sukanya bermain hati Banyak wanita yang sudah tersakiti Tapi dia tak pernah terintimidasi Itulah si Vicky, Vicky, Vicky Memang dia terkadang anaknya sensi Vicky, Vicky, Vicky Prasetyo Yes I am, yes I am, yes I am Nagita Slavina Come on bro, go Bebas aja bu Bebas aja Eh, eh, tadi udah ngerap Coba kita sekarang beda, beda, beda Tadi nganyi udah Nganyi udah Ngerap, udah Iya Selawatan Selawatan Coba Rami Coba Rami Biar beda Biar tunjukin Oke bos Lu tuh host yang bener-bener bisa semua Selamat menaikan ibadah Selamat maghrib buat temen-temen yang dirumah juga pastinya Salat umum Salat umum Salat umum Alayasim Habibillah Tawasalna Bimbismillah Wabilhadir Rasulillah Wa kulimu jahitilillah Bi ahlil ma'iya Allah Ini ngomong-ngomong kita abis sholawatan ini aku jadi inget sama salah satu ulama besar Yang kita juga pernah ketemu, pernah main ke rumahku Dia adalah salah satu guru hebat yang kemarin terkena musibah Cuman aku belum sempat menengok Tapi aku udah call-callin telepon-telepon Syekh Ali Jabeh Waktu itu kan ada kejadian besar Kemarin dia mengalami musibah kena tusuk lengan sebelah kanan Jadi untungnya Syekh Ali Jabeh berdiri Tadinya tuh yang mau diarah katanya lehernya Tapi hebatnya beliau Dia bisa memaafkan Dan justru dia yang minta maaf Sama pelakunya Kenapa dia minta maaf? Dia sudah teraniaya ya bos Tertusuk Tapi kok dia masih malah minta maaf Coba kalo lu yang ditusuk gimana Fi? Ya pasti akan manusiawi akan marah Kepada seseorang yang sudah melukai kita gitu Manusiawinya ya Ya makanya tuh luar biasanya Guru kita ini ya Jadi bener-bener yang bisa dicontoh bahwa Ya Kayak gitu-gitu kan bukan sekedar hanya Aku juga berterima kasih sama Syekh Ali Jabeh Pertama kali aku ketemu sama beliau itu Waktu itu lagi sholat id Enggak kan sholat traweh Teraweh dulu Teraweh Ya bulan puasa kemarin Oh iya Teraweh Akus kan sahur bareng saya Sholat Teraweh dulu Waktu itu sholat Teraweh Beliau jadi imam Di rumah tapi di rumah Dan sholat idufitri ya Di rumah Beliau pun jadi imam Di rumah aku sama keluarga Masya Allah baik banget Nanti kalo sholat Teraweh lagi Saya jadi bilalnya bos Boleh Itu ntar saya jadi bilalnya Kalo di rumah bos ya Oh kita juga dibikin nasi mandi Oh iya kita dimasak Pas bulan puasa kemarin Abis Teraweh Masak Dia bener-bener ya Sholat Teraweh ke rumah Dia bikin nasi mandi Bikin nasi Wah bener-bener dia sampai ngegali Taman aku tanah yang di belakang tuh Jadi bener-bener Jago masak banget ya Jago masak banget Apa hubungannya masak? Jadi itu ternyata kalo Apa namanya Masakan Arab Kambing yang bener-bener Dimasaknya bener itu Itu tuh Si nasi mandi itu tuh Ditaronya Dibakarnya Dimasaknya tuh Ditunggu di dalam Tanah Tapi hebatnya ya Orang-orang tuh mikirnya Si Ali Jaber tuh kan Ya karena sebutannya kan Gak hanya sheikh Jadi kita kan kaku Pas ketemu sama beliau Tapi orangnya Masya Allah ramah banget Baik banget Mereka tuh Sekeluarga tuh Sama adiknya Dateng ke rumah Sama keluarganya ya Awalnya juga sempet Apa ya Ya bukan kikuk ya Ya kaku juga Karena kan memang Beliau itu lahirnya kan di Arab Saudi Ya Tapi sekarang sudah warga negara Indonesia Jadi dia memang ada darah Arabnya Wah Irfan Hakim juga cerita sama aku Pertama dia gugup banget Tapi dia sekarang Udah Udah Sampai banget Vicky pernah ketemu ya Masya Saya minta ketemu Malah Ah bos kapan ada si Ali Jaber lagi Nanti tuh Yang pas 32 jam itu Momen saya bisa ngobrol Akhirnya yang YouTube live Oh itu baru ketemu Ketemu Ngobrol banyak Dan orangnya juga Maaf ya beliau tuh gak yang Terlalu Maksudnya kayak Ya kita menganggapnya Bisa ngobrol santai Gak terlalu jaga jarak juga Dengan bagaimana Nah jadi kita akan ngobrol Sama Si Ali Jaber Dan di Oke Bos Kita akan bahas Sisi-sisi Yang memang Orang tuh pada gak tau Ternyata Si Ali Jaber Orangnya humble sekali Wah Kemarin aja sama aku Pernah Melakukan kegiatan Yang orang-orang tuh kaget Kalo ngeliat beliau Apa bos? Mau tau? Tenang dulu Pasti ibu-ibu dirumah siap-siap Dan kemana-mana Abis ini kita akan Undang Si Ali Jaber Tetap di Oke Bos Siap bos Siap bos Ini pasti sudah pada Yang dirumah tuh Menantikan-nantikan Ini kehadiran Si Ali Jaber Beliau masih Ibadah Sholat dulu sebentar Banyak banget Yang mau nanya juga boleh Silahkan komen di Instagramnya Oke Bos Oh iya bener Nanti kita nunggu ini ya Nungguin Si Ali Jaber Uya kuya yang nelpon nih Kang lagi live nih gue Oke bos Oh iya udah Lu ngapain Lagi gue live ini suara lu nih Lagi gak ada yang ribut Lagi live-in Iya kebetulan Si Ali Jaber Masih sholat maghrib Jadi gak ada bintang tamu nih Eh Lu mau niti pertanyaan apa gak kak Sama Si Ali Jaber Kemarin kan yang Yang ditusuk itu lu Kang Ah iya iya Lu mau niti pertanyaan gak Waduh ini pertanyaan apa ya Kalo gak lu ngaji bareng deh Sama gue sama Vicky ya Ya boleh 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 siap Fi Siap Kang yaudah Siap Fi dah Kuya kuya Mau ngajak main sulap Apa-apa Gatau ya kuya Ada-ada aja Tapi Sayang Menurut kamu Kalo seandainya nih Kita berada di posisi begitu Apakah Kita bisa memaafkan orang itu dengan cepat Abos sendiri deh Kalo misalkan nih Abos lagi memberikan materi Ada jamaah tiba-tiba Ada orang yang langsung nusuk Apa yang Abos akan lakukan Ya pasti kaget juga Tapi bisa tersulut emosi kan Ya Saat gini pasti kan Woy dia nusuk saya woy Biar pasti kan Apa minta orang untuk cari pelindungan Ibaratnya kalo seorang itu dipukulin juga Kita mungkin kan bisa ikut mukulin juga Karena dalam posisi kitanya juga teraniaya gitu kan Bener Gimana Fi Sama kan sama gua Ya udah pasti kalo si Brom ini Udah pasti akan emosi kita gitu loh Kan kita juga namanya terluka oleh dia Makanya Syah itu Masya Allah ilmunya juga luar biasa banget Makanya akhirnya dia malah merasa Dia yang merasa bersalah sama yang udah nusuk dia ini Karena Ya Tapi Abos Waktu saya di dalam Rutan Salemba kemarin Nih saya ya Jujur ya Kalo ketemu Syah Sebenernya ada yang mau saya tanyakan tentang perkara saya Abos Jujur saya Iya maksudnya Ya Syah juga kan Harus punya pandangan Baik secara hukum Emang lu pengen nanya apa Mas Syah Ali Jaber? Misalkan Syah kemarin kan Ya Dalam kondisi istri saya Maaf Di jam yang tidak wajar Di dalam kamar Dengan pria lain saya menemukan itu Sebenernya dalam kondisi seperti itu Apa yang harus saya lakukan Syah? Itu loh Kalo dengan menggerbek Adalah itu sebuah kesalahan Ya terus Apa sih yang benernya tuh bagaimana gitu Boleh? Kamu ada pertanyaan nggak nanti Mas Syah? Boleh lah nanti kalo nggak Temen-temen yang di rumah juga Kalo yang punya pertanyaan bisa langsung Nanti ke Instagramnya Oke Bos Buat temen-temen disini juga Kalo punya pertanyaan bisa langsung ditulis ya di lembar pertanyaannya Bekali aja bisa kita bacain nanti gitu ya Atau Vicky mau nanya tadi gimana caranya untuk bisa adil Adil? Saya nggak ngomong gitu Nggak ngomong gitu Ya maksudnya sebagai Bukan Sebagai Sebagai Adil apa nih? Kategori adil tuh berarti ada sesuatu yang akan dituju Sebagai kita manusia Ya kan kita harus punya adil dengan pekerjaan kita Dengan keluarga Kita temen Ya kirain saya adil Adil gimana sih? Tapi penonton di rumah nih udah Nih Ini pasti orang-orang udah pada nungguin nih Sama Kita juga nungguin Tapi Ini memang Spesial banget Si Ali Jaber tuh datang kesini Di tengah kesibukannya Dia mendakwah terus Tapi memang Vicky kalo lu ketemu sama si Ali Jaber ngobrol tuh Hati kita adep Bener Pasti Bener kan? Gue ada game sebenernya Game Nah game lagi aja gimana? Nah Ini kan saya mau nanya sama Sheikh kenapa jadi ada game lagi Sebelum Si Ali Jaber datang Aku mau kasih game dulu Kelunya Jangan lupakan orang ketiga Orang pertama Gue tidur dulu ah Nah udah bu Sini bu ayo main lah Orang pertama Sheikh Ali Jaber Orang kedua Raffi Ahmad Orang ketiganya Aduh susah nih susah nih Aduh orang ketiganya Aduh Orang ketiganya Aduh susah deh Aduh Orang ketiganya Mama Ami Siapa? Mama Ami Betul Orang pertama Raffi Ahmad Orang pertama Raffi Ahmad Lagi 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 Aduh Nih Orang pertamanya Angel Helga Orang keduanya Saskia Gothic Orang ketiganya Orang ketiganya Orang ketiganya Pak Yanto Bener Sejak kapan Pak Yanto berurusan dengan Angel Helga dan Saskia Gothic? Ya Sejak kapan mereka gak punya sejarah itu ya? Hanya cluenya Jangan lupakan orang ketiga Kok terlepas jangan lupakan orang ketiga? Mereka gak pernah ada sejarah Orang pertama Raffi Ahmad Orang kedua Nagita Orang ketiganya Orang pertama Raffi Ahmad Orang kedua Orang keduanya Nagita Slapina Orang ketiganya Berarti rapatar Keluarga Siapa? Orang ketiganya Syekh Alijave Assalamualaikum Ya Aliyah Assalamualaikum Ya Aliyah Assalamualaikum Ya Aliyah Terbiasa Waduh Syekh Gimana tangannya Syekh? Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin sudah melepas jaitan Alhamdulillah Katanya sampai dalam banget Syekh Ya cukup dalam lah Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu ucapkan Alhamdulillah Syekh Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi keliatannya sehat sekarang ya Alhamdulillah Selalu sehat Dan insyaallah kita berjuang Waduh Masya Allah Aku janjiin sama Syekh Sayang mau ke puncak nanti Oh iya Ke puncak? Silahkan duduk Syekh Ya ya Syekh Bukan Puncak tuh ada vila Vilanya Syekh disitu Ini mau ke puncak Disangkanya mau kawin kontrak Mulu nih pikirannya nih Syekh Ya Allah Orang ya Orang di depan sih biar ada baiknya Si Ali Jaber ini adalah salah satu guru besar Ya guru kita semua Kemarin juga saat Syekh Ali Jaber terkena musibah Wah satu Indonesia tuh marah Berasakan semua Tapi Syekh Ali Jaber malah di meredam emosinya Beliau memaafkan pelaku yang menusuk Syekh Ali Jaber Gak hanya memaafkan Tapi Meminta maaf juga Masya Allahnya Ya Syekh minta maaf sama pelakunya itu gimana ceritanya Syekh? Kok minta maaf? Sebenarnya Sebenarnya Berinsip saya Bertama Ingin meniru Rasulullah SAW Rasul kan Manusia yang terpuji Manusia yang termulia Kita dah mungkin bisa sampai Lepan Nabi Muhammad SAW Tapi kita berusaha Kalau dah bisa Menjadi orang sutih Baling tidak mendekati kesutian Berarti dalam istilah Kalau tidak bisa Meraih semuanya Jangan tinggalkan semuanya Artinya dalam kebaikan Kenapa saya minta maaf? Karena Pertama Ketenangan yang Allah berikan Di saat Kejadian musibah Tak pernah merasa Apa Ketakutan Atau trauma Atau apalagi marah Justru tenang Yang membuat saya minta maaf Kepada pelakunya Karena di saat Waktu saya masih sibuk Melihat Bekas bisunya kan masih Nempel dalam ya Belum Jadi bisanya Nancep disini Iya Nancep saya mau keluarkan kan Jadi saya keluarkan Bagi tangan kiri Baru saya sadar Bila aku lagi dihajar Sama jamaah gitu Makanya titik ini Menurut saya Saya terlambat untuk Melamatkan dia gitu Tapi Alhamdulillah Bisa ikut Saya sambil menahan jamaah Jangan, jangan Kasian Sambil ada orang di samping saya Kok Syekh Kasian dia Kita malah Kasian syekh kita Jadi Alhamdulillah Bisa kita amankan Saya bilang Jangan kita main Hukum sendiri Kalau kita marah Lebih lebihan Lebih baik Diamkan Lebih baik lagi Sabar Lebih baik lagi Ikhlaskan Lebih sempurna lagi Maafkan Masya Allah Tapi apakah ini pertama kalinya Syekh mendapatkan musibah Diserang begini lagi Di saat berdakwah Dakwah atau Atau udah pernah beberapa kali Atau ini mungkin paling terkenal Kalau soal musibah tusukan Ini pertama kali Jadi pengalaman baru bagi saya Jadi mendapatkan kejadian yang baru Tapi kalau soal musibah Pernah kejadian Apa Dicuri mobil saya Pernah juga Iya Lagi dakwah Empat tahun lalu Pas saya keluar dari musallah Habis salat subuh Sendirian kami kan di Jakarta Saya keluar Mobil dah ada Saya langsung kira Fikiran saya Saya enggak mau apa Buruk sangka Selalu saya menutamakan Baik sangka Mungkin adik saya ambil Mungkin supir Bawa untuk cuci Atau apalah gitu Fikiran saya positif Ternyata ada CCTV Kamera Di luar Ada orang datang dari dalam Kantor Yayasan Dia menyampaikan Nampaknya Mobil dicuri Ada empat orang Dilihat di CCTVnya Ada empat orang Bongkar mobilnya Terus Bawa lari Sudah Di saat saya Menyakinkan Mobil saya dicuri Saya ucapkan Alhamdulillah Inna lillahu Inna lillahu Inna lillahi raja'un Itu yang saya belajar dari Rasulullah SAW Apapun musibah yang kita hadapi Ucapkan Alhamdulillah Artinya masih kita mau mempuji Allah Baru Inna lillahu Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Ada berita orang meninggal Inna lillahu Ada musibah Inna lillahu Itu salah Seharusnya didahulukan Alhamdulillah Kenapa kata Alhamdulillah Rabbil Alamin Kerana langkah ucapan Pujian kepada Allah Di saat Kena musibah Yang memang datang dari Allah Di situ Akan membuat hati tenang Seperti kita merasa Ya Allah Ini darimu Saya terima Bahkan saya berkenan Mempujimu Ya Allah Sambil saya berdoa Ya Allah Kalau memang maling ini Yang mencuri mobil saya Betul-betul Lagi butuh Lagi benar-benar Lagi perlu Buat keluarganya Ya Allah Mudah-mudahan Mobil yang dia bawa Bisa mencukupi Kehidupannya Dan mudah-mudahan Tidak terulang lagi Masya Allah Tapi Ya Allah Kalau memang maling ini Maling istiqomah Saya bilang Maling istiqomah Iya Jadi ini Balik terus Dan pernah Itu namanya istiqomah Terus menerus Emang pekerjaannya Ya Allah Mudah-mudahan menjadi Terakhir Dan dia membuka Bintu Taubat Ya Allah Ternyata pas Ditangkap Ternyata maling istiqomah Tapi memang Banyak pelajaran ini Kita baru ngobrol sedikit aja Sama Si Ali Jaber Memang Kita itu harus sabar Kita harus bisa Ya Kalau ada musibah Tadi Alhamdulillah Innalillahi Innalillahi Dan Si Ali Jaber Selama 2 tahun Katanya gak pernah Pegang handphone Baru sekarang Aku tuh Waktu kenal pertama kali Si Ali Jaber Si Ali Jaber gak punya handphone Baru kemarin Baru beberapa minggu Baru beliau punya handphone Jadi Apa alasannya Nanti kita tanya Jangan kemana-mana tetapi Oke bos Siap Ingat 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 Cinta Kemarin lagi di Oke bos Siap Siap bos Ini dia nih Tadi kan kita udah cerita Tentang kejadian yang musibah Menimpa Si Ali Jaber Tapi kita mau bahas Sesuatu hal yang Unik Si Ali Jaber ini Dari kemarin tuh gak pernah Mau punya handphone Baru Baru ya saya baru 2 minggu ini Akhirnya Si Ali Jaber Punya handphone Kenapa sih Si Alasannya apa Ya ceritanya panjang Ya gapapa ceritanya Gini Ada artikelnya Bener gak ya Siah ya Istri sering cemburu Siah Ali Jaber Rela tak pegang HP Selama 2 tahun Wah Ini bener Siah Sekarang lagi saya pikir lagi Kayaknya tinggalin HP lagi Wah Ini Siah ini sangat mencintai istrinya Ini pengorbanan lu abos Dari seseorang yang dia cintainya Dia merelakan suatu hal Yang orang gak biasa Umum bisa melakukan itu gitu Ya wajar Kalau Sifat perempuan kan cemburu Dan kita Semestinya kita memiliki Pasti salah satu posisi Marah terhadap cemburu Mungkin kita menanggap keterlaluan Atau bisa kita Menhormati rasa cemburu nya Dan kita harus bersikap yang baik Untuk menenangkan hatinya Tinggal kita milih Dan saya merasa di posisi Lebih baik saya mengalah Demi menenangkan hati istri Masya Allah Maksudnya apa? Bagi ini tuh bukan masalah ini Dengerin nih ya Masya Allah Dengerin gitu loh Bener maksudnya nanya Istri saya malah Saya bingung Kok dia gak pernah cemburu ya Dia bukan gak pernah cemburu ya Tapi trauma melihat handphone itu Jadi bisa ngebedain ya Mana dia gak cemburu Mana trauma ya Maaf ya sih Ini hanya sekedar ini ya Disitu banyak godaan-godaan dan Gue mau gak pernah cemburu Ya seperti istri saya kan Apalagi saya sebagai benda'wah Banyak penggemar yang suka WA Atau suka misal di Instagram Apalagi kirimkan tanda love Cinta Jadi ini tanya Ini apaan yang kau dikirim begini Ya orang suka tanya Karena-karena jamaah suka berlebih-lebih Berikan satu bertanian Tapi ada kayak tanda cinta Ada emoticon Ada emel-emel Iya Jadi istri saya Ngapain udah mau tanya Tanya aja Kenapa kirim-kirim gini-gini Oh dibanding jadi fitnah gitu ya Iya Karena HP saya udah pernah ada password HP saya selalu kebuka Iya Buka-buka saja istri saya Buka lihat-lihat Ya lihat Apalagi ada kiriman dari jamaah Misal Pas Hari Milad Atau apa Kan ada titipan dari jamaah Ini dari mana? Dari ibu-ibu Terus yang itu? Dari ibu-ibu Yang itu lagi? Dari ibu-ibu Kok semuanya dari ibu-ibu? Enggak? Yang itu dari bapak-bapak Ini lucu tau Itu lucu tau Sebenarnya Jadi saya Saya sebenarnya santai-santai aja Karena saya tahu istri Sangat cinta Dan wajar kalau ada rasa cumpul Sampai dulu waktu masih saya bunyi Instagram Kan saya Banyak orang minta Tolong follow Follow back ya Follow back saya Follow back saya? Terus saya kan ikuti Turutinlah jamaah Ternyata saya Follow Sampai 20 ribu Yang saya Bukan hanya mereka ikuti Saya juga ikuti mereka Gitu Istri saya Ngapain kamu ini Semua orang Di full back Full back Buat apa? Apalagi banyakan berempuan Iya Saya bilang kan Saya penggemar berempuan Ibu kan suka sama saya Udah Mau hapus Ya oh hapus aja Sambil 20 ribu Tapi sih Di dalam rumah tangga kan pasti Segala sesuatunya Mayoritas yang memaintains keuangan adalah istri Nah bener gak Kalau misalkan Ada metodenya Uang suami Uang istri Uang istri Ya uang istri Bukan uang suami Nah itu bagaimana? Saya metode Uji gak? Kenapa ini? Eh Eh Kenapa Bu? Ini batuk itu kasih tandanya Ada Ketemes Soalnya Soalnya Yang saya denger Katanya Syah ini gak pegang uang Jadi Katanya Yang pegang istrinya Yang pegang uang istrinya semua Emang bener Syah Syah sama sekali gak tau Hartanya Syah Berapa tuh Syah gak tau ya Itu beritahu waks Jadi Kita sebenernya budaya di Arab Yang menaturkan masalah keuangan Apalagi rumah tangga Adalah seorang suami Bertanggung jawab Bahkan Budaya Saya bicara budaya Arab ya Budaya di Arab itu Hampir rata-rata Seorang istri Tidak tau Penhasilan suaminya Kenapa? Tapi Suami punya kewajiban Menutupi kebutuhan Istri Walaupun Itu kewajiban Begitu saya datang ke Indonesia Agak sedikit berubah Oh gitu Ini kenapa Ini kenapa jadi Bebalik-bebalikan begitu Bukan Jadi saat di Indonesia Berubah semua Ya bukan semua Ada hal-hal yang terkait Misal rumah tangga Karena menurut saya Rumah adalah Tempatnya Seorang istri Artinya Saya bilang istri kamu Raja rumah Berarti semua Segala sesuatu Yang terkait dengan Urusan rumah Saya tidak pernah ikut campur Masalah Apa namanya Bagaimana Apa Hiasan di rumah Perlengkapan rumah Kursinya mau disetting Seperti apa Warnamu apa Itu istri Saya tidak apa istri Suami jangan ikut campur Saya tidak ikut campur Eh batuknya malah kenceng sih Karena menurut saya Wanita adalah Rajanya rumah Hah? Wanita adalah Rajanya rumah Kalau kita rajanya di luar rumah Pantesan Udah kalau berantem Kalau bisa Rapi amat Kamu malam ini Jangan tidur di rumah Oke Ternyata dia raja di luar rumah Itu karena saya Dengerin itu tadi Istrinya ngomong gitu Aku ikuti Tapi ini udah banyak banget nih Yang udah mau nanya sama Syiali Jaber Kita akan Q&A Tuh Looking to visual Dari siapa tuh? Denzi Denzi Colunga Syekh Bagaimana menghilangkan Atau mengurangi sifat emosional Dan temperamen Terhadap pasangan Or setiap orang Kenang Kenang Bu Ini belum dijawab Sabar Bukan Kalau mungkin pasangan doang Gitu Ya enggak Dan siapa orang pasangan Gitu Itu yang nanya dia bukan kamu ya Oh iya Tapi yang nanya mewakilkan Bagaimana sih ngeliat pertanyaan ini Sebenarnya menurut saya Amarahan atau emosi tidak akan merubah takdir Ya Jadi misal Apapun yang akan terjadi Emosi itu akan tidak memundurkan Atau memajukan Keadaan itu itu aja Tidak akan berubah Makanya buat apa saya marah Karena saya berprinsip Kalau kita Logika akal ya Berfikir Jangan usah kita bicara agama Kalau sekarang saya marah Kalau berubah keadaan menjadi lebih baik Saya mau duluan marah Tapi karena saya tahu Kalau saya marah Justru Allah tidak senang Pahala saya rugi Dari segi pahala Dan keadaannya tidak akan berubah Bahkan bisa menjadi dosa bagi saya Tapi kalau saya berbicara bisnis Kalau saya bertahan Sabar Tidak emosi Menhadapi tantangan apapun yang akan terjadi Dengan sikap yang baik Apalagi berkata yang baik Dapat pahala yang sempurna Allah rida Allah akan ringankan musibah yang kita hadapi Dan juga Takdir pun tidak akan berubah Masya Allah Next question Next question Saya baca ya bos Siap Ayo Tanya Syekh Ali Jaber Assalamualaikum Syekh Saya mau tanya Apa hukumnya seorang muslim Memelihara anjing dalam rumah Yang hanya untuk hobi saja Dan bukan untuk menjaga rumah Atau ladang Atau hewan ternak Please Tolong dijawab secara spesifik saya Terima kasih Dari Yang menjawab Bukan saya Tapi yang menjawab Rasulullah SAW Yang memiliki anjing Untuk dijaga atau dipilihara secara hobi saja Tapi kalau untuk keperluan Seperti misal Berburu Atau seperti misal Menjaga Itu tidak apa-apa Dan ini memang ada anjing yang memiliki keahliannya disitu Menjaga Ya Terjawab Next question ya Next question lagi Next question apa Assalamualaikum Syekh Hali Sebenarnya begini Segala sesuatu yang kita ingin lakukan Kalau sudah niat baik Apalagi hal yang kita lakukan itu baik Jangan menunggu nilai manusia Karena manusia itu berbeda-beda Ada yang suka Ada yang tidak suka Kalau kita selalu mempandangi Menilai manusia Kita tidak akan jalan Contoh Kita sekarang mau Berbuat baik Tapi banyak orang yang salah Menafsirkan Kok Rafiq Kok begini Kok begitu Jadi macam-macam Padahal niat kita dari awal baik Sudah sepakat sama istri melakukan ini Eh apaan itu Ria Udah jangan lihat Apa kata manusia Tapi kalau kita niat Tulus lillahi ta'ala Cukup Allah rida Kalau Allah rida Udah selesai Oh simpel Tapi Sama Syekh al-Jabr itu Saya senang itu Syekh itu tidak menggurui Tidak apa Syekh itu bicara Bijaksana Menyikapi sesuatu Ada satu hal Mohon ma'a ada satu hal Mudah-mudahan menjadi Menambah wawasan Terutama masalah takdir ya Kenapa saya tidak pernah suka Marah tidak pernah Bahkan sudah selalu merasa tenang Saya selalu terhadap takdir Orangnya pasrah Apapun yang terjadi Saya pasrah Karena saya yakin itu dari Allah Ibaratnya seperti orang mayat Pas dimandikan Kira-kira orang mayat Mudah-mudahan yang sudah mati Bola-balik kan Ke kanan Ke kiri Diberdirikan Didudukkan Diberbagi Bernah tidak kira-kira Pas orang lagi dimandikan Eh maaf mas Di sini masih ada kotor Sini sini Tolong bersihin pak Di sini sini Ada tidak Karena mayat sudah mati Menurut saya Pasrah itu Seperti ibarat orang mati Terhadap takdir Apapun yang datang dari Allah Kita harus tunjukkan Ikhlas Rida Dan yakini Tidak ada murni buruk dari Allah Pasti ada kebaikan dibalik keburukan itu Aduh 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 Saya salut sama si Ali Jaber tuh Cara menyampaikannya Semuanya itu Enak banget Abos Dan ini nih Kita kan selalu melihat si Ali Jaber dengan Busananya seperti ini Ada satu foto Ini katanya mirip sama si Tapi benar Apakah ini si Ali Jaber? Kita lihat Seh Itu siapa nih? Itu Seh Wih Ya namanya kita Berhiburan Ya harus kita Masa aja gue mau main bola Baki surban Endai Ini gak asyik Sambil lari Sambil lari Megang surban ya ini Tapi aku kaget loh Si Ali Jaber main bolanya Jago banget Bagus Masa? Bola nih Di kakinya beliau nih Wow Dia gocekannya Oke pada kaget semua Kalau saya lagi main kan Gak ada yang berani juga Si Ya Ya sekarang kalau lagi buat bola juga Kita jadi baiknya nih Misalkan buat bola Ya Si silahkan Si Masa Berani gak enak lah Tapi aku akuin Si Ali Jaber Jago main bolanya Emang hobi ya Si ya? Ya hobi Saya memang dari kisir hobi main bola Walaupun cukup lama Dan Alhamdulillah kesempatan kemarin Pas saya diajak sama Rafi untuk main Saya merasa senang Nanti main lagi Bahkan itu sebelum kejadian Iya itu dua hari sebelum Ada penusukan itu Makanya kaget semua Insya Allah nanti kita ulang lagi main bola Habus Habus Itu tuh berarti menunjukkan Seorang Syekh apapun itu kayaknya Disegani banget Tapi tetep aja manusia ya Wah Syekh mah humble Tetep keliatan Habus Habis ini Yang sesuai dengan yang saya tunggu-tunggu Boleh saya bertanya tentang permasalahan rumah tangga Oke Syekh ini ada yang mau ditanyakan spesial dari Vicky Tapi setelah yang satu ini Jangan kemarin-marin tetep dia oke bos Siap Ini tadi mau nanya nih Ini tentang Kemarin dia kan kena musibah juga nih Syekh Nih tanya sama Syekh ini Saya tanya ya bos Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Syekh kemarin kan Saya Ngomong aja yang kemarin di penjara Ngomong aja Saya juga tau Ya saya di Rutan Salemba Syekh Di penjara Ya hukum dunia berkata demikian Tapi pada hakikatnya Apakah Benar Syekh Seorang istri Yang masih terikat suami istri Hubungan kita Apabila Berada Di rumah Atau di kamar Apalagi di jam yang tidak wajar Di jam setengah 2 Atau jam 2 pagi Bersama pria lain Yang bukan muhrimnya Itu hukumnya bagaimana Syekh Biar aku punya pandangan Dan masyarakat juga tentunya punya pandangan Sebenarnya Bersoalan ini Cukup sering terjadi di tengah kita Menurut saya Terlalu bebas Orang Bukan muhrim Masuk Di kalangan rumah kita Apalagi di kamar beribadi kita Misal kamar tidur kita Dan ini kata Rasulullah SAW Ancamannya seperti Ketakutan orang Menhadapi kematian Sambil ada seorang berkata Ini kan misang Ya Rasulullah Ini kan cuma misang Dia bisa masuk rumah kita Kata Rasulullah SAW Alhamu al-maut Jadi Lebih baik mati Daripada Kita Dilihat aurah kita Dan apalagi aurat rumah kita Karena rumah ini sebenarnya Aurah Rumah ini Bunya rahasia Bunya kehormatan Kalau rumah sudah tidak punya kehormatan Di pandangan orang lain Berarti kita tidak punya nilai Sambil Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membuka Aib orang Akan Allah membuka Aibnya Walaupun dia sumbuni dalam rumahnya Berarti Kata sumbuni dalam rumahnya Berarti rumah ini sebenarnya Tambah menutup aurat kita Tambah yang menjadi suami istri Lebih bebas Lebih santai Lebih relaks Jadi sebenarnya Saya harap mudah-mudahan Bisa ada kesadaran Kita bisa menyambut tamu ke rumah kita Tapi Harus batasi Ada waktu yang Bisa menerima tamu Ada waktu yang Jangan terlalu bebas Apalagi Bukan muhrim Apalagi Bisa membuka Aib rumah kita Dan ini yang harus kita jaga Apalagi kita sebagai orang muslim Ini kan budaya orang Islam Ya mudah-mudahan Ada kesadaran Karena ini menurut saya Sangat bahaya Bisa menancamkan Posisi kita Di hadapan Allah SWT Lebih baik mati Daripada orang Yang bukan muhrim Masuk rumah Terima kasih banyak Kita ucapan terima kasih Si Ganteng ke acara Oke bos Alhamdulillah Mudah-mudahan ibu-ibu di rumah juga Senang semuanya Kehadiran Ciali Jaber Si Nanti saya ke vilanya Si Saya ikut ya Si Boleh ya Gak kamu gak dia aja Kita Gapan saja Oke bos Oke bos Siap bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 Terima kasih.